Untuk malam hari ini Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah Ada perkara-perkara penting yang perlu untuk kita pelajari Yang terkait khususnya dalam urusan ibadah kita kepada Allah SWT Saya bacakan dalam salah satu kitab Kitab ini judulnya Taishirul Alam Yang menerangkan tentang perkara-perkara ibadah Perkara-perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan Dalam urusan ibadah kita kepada Allah SWT Termasuk di dalamnya ada tentang bagaimana kita menata dan mengatur barisan di dalam sholat Yang lalu sudah kita dapat di keterangan Bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita Jadi kita kaum Muslimin diperintah oleh Nabi SAW agar kita sholat sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat Jadi kita tidak boleh sholat Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Sholat yang harus kita kerjakan Itu adalah sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW Nah demikian juga yang berkaitan dengan hal-hal sebelum sholat Seperti toharok berwudu atau menata barisan Untuk malam hari ini saya bacakan beberapa dalil atau hadis yang berkaitan bagaimana kita seharusnya bersof di dalam sholat Yang kita ketahui karena ada sebab corona di masjid-masjid sebagian besar dari kaum Muslimin itu dikasih tanda silam Berjarak dalam menata dan mengatur sholat Sholat Sengah meter, ada yang satu meter, ada yang dua meter, ada yang beberapa meter Nah itu bagaimana? Nah kita perlu meyakini bahwa urusan ibadah itu kalau sudah ada nas dan ketetapan dari Allah di dalam Al-Quran Urusan ibadah kalau sudah ada nas dan ketetapan dari Rasulullah SAW Itu tidak bisa diubah-ubah hukumnya Tidak bisa diotak atik dirubah-rubah Kecuali ada korinah dalil dasar nas yang itu datangnya dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW Dalam urusan ibadah itu sifatnya kita itu berhenti Tau tipi Dan tiba Urusan ibadah itu kita harus manut saja Apa kata Allah, apa kata Nabi Seperti sholat yang diperintahkan kepada kita setiap hari, sehari semalam lima waktu Kenapa lima waktu, kenapa kok tidak enam waktu Kenapa sholat duhur empat rokaat, kenapa sholat subuh dua rokaat, maghrib tiga rokaat Kita dalam urusan ibadah itu hanya mengikuti saja Jadi apa kata Allah, apa kata Nabi Kalau suhurnya empat rokaat, ya kita ikuti empat rokaat Maghribnya tiga rokaat, ya kita ikuti Tidak perlu kita kurangi, tidak perlu kita tambahi Atau kita otak atik, tidak perlu Nah demikian juga Dalam hal menata barisan di dalam sholat Yang disebut dengan suhuf atau sholat Satu hadis yang sahih Beliau mengatakan Sahu, suhu, vakum Sahu itu artinya Luruskanlah Sama ratakanlah Luruskanlah Suhu, vakum Barisan-barisan sholat kalian Sholat-sholat kalian Va'ina taswia taswia taswufufi Karena sesungguhnya taswia taswufufi Jadi meluruskan sholat Sholat Jadi sholat itu sholatnya barisanya itu lurus Kata nabi Min tamami sholat Ini termasuk sempurnanya sholat Sehingga kalau sholatnya tidak lurus Sholatnya tidak teratur Sholatnya tidak tertata Maka Maka Sholatnya itu tidak Sempurna Nah kita yang mengerjakan sholat Karena ini adalah penataan barisan sholat Itu berlaku Untuk makmum Kalau imam kan tidak perlu menata sholat Karena sholatnya sudah di depan Yang perlu ditata itu adalah makmum Nah kalau kita mengerjakan sholat Mestinya kepingin mendapatkan Min tamami sholat Sempurna Sholat Maka enten pulang jendengan sholat Kepingin gak jangkep pahalani Enten tak Mestinya kepingin sempurna Lalu di hadis yang lain itu Min iqo mati sholat Termasuk tegaknya Sholat itu adalah taswiata subuh Menata barisan Maka Rasulullah SAW Mengajarkan kepada kita Kau muslimin Agar Kita ini berada dalam kemaslahatan Kebaikan-kebaikan Dan kesempurnaan Di dalam menjalani ibadah Kepada Allah Ta'ala Sehingga Rasulullah memerintahkan Ya'muruhum An-Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam Ayusawu Sufufahum Jadi Orang-orang yang beriman Ini diperintah oleh Nabi Supaya meluruskan Barisan-barisan mereka Kemudian Dan Jadi menutup Lubang-lubang Celah-celah Dari barisan Jangan sampai softnya itu Ada celahnya Ada lubangnya Nah celah dan lubang itu Disebabkan karena Tidak saling Merapat Tidak saling Merapat Bagaimana Merapat Atau Meluruskan Barisan sholat itu Maka Sahabat Yang Mempraktekan Makmum Dari sahabat Yang mempraktekan Ketika Rasulullah Memerintahkan Sawu Sufufahum Ini Kata sahabat Kami ketika Mendengar Rasulullah S.A.W. Mengatakan Sawu Sufufahum Fa'inata Suyata Sufuh Mintama Misolah Maka Waqana Ahaduna Adalah Salah satu Diantara kami Yalzifu Mangkibahu Himangkibi Sohibihi Waqodamahu Bikodami Sohibihi Waqaqbahu Bikabihi Sohibihi Wa Rukbatahu Irukbati Sohibihi Jadi kami Menempelkan Pundak Pundak kami Dengan Pundak Teman kami Jadi antar makmum Berarti Pundaknya saling Menempel Yalzifu itu Melekat Melempel Melekat Dan melempel Kemudian Ruk Rubah Kami Yaitu Nih Lutut 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 itu juga Saling menempel Dengan Lutut Sahabatnya Temannya Kanan Kirinya Kemudian Kaki kami Juga Saling menempel Di Riwat yang lain Itu Mata Kakinya Itu yang saling Menempel Antara Mata Kaki yang satu Dengan mata kaki Yang lain Jadi Menempel Dan Lebarnya Kaki Itu Selebar Pundak Lebarnya Kaki itu Selebar Pundak Jadi Kadang-kadang kita akan melihat Ada orang sholat itu Begagah Jadi Kita Ngomong Sehingga Apa? Karena Bergagah ini Terlalu lebar Melebih Daripada lebar Bundaknya Sehingga Bundaknya Tidak saling Menempel Nah Sehingga Kalau Tidak Saling Menempel Antara Bundak Kemudian Lutut Kemudian Kaki Maka Sof Barisan Dalam Sholatnya Itu Tidak Sempurna Dan mengurangi Nilai Kesempurnaan Sholat Yang Bersangkutan Ini yang Bersangkutan Kalau Dan ini menjadi Kewajiban imam Untuk mengingatkan Jadi Imam itu Jangan menghadap Ke Arah Biblat Sambil mengucapkan Tahu Sukuh Vakum Fa'in Nataswiatas Sukuh Minta Mami Sholat Kemudian Barisan makmumnya Dibiarkan Tidak merapat Jadi Harus Merapat Harus saling menempel Bundak dengan bundak Temannya Kemudian Kakinya juga dengan kaki temannya Saling menempel Dan perlu saya tenangkan Bukan jentiknya Bukan jentik kaki Biasanya Kita jentik kaki ini 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 Wanjir sholat Dengan praktekakan Biasanya Seolah-olah Yang namanya Merapatkan Barisan sholat itu Kalau Sajadahnya Sudah saling menempel Jadi Yang rapat Sajadahnya Bukan Orangnya Yang diperintah Oleh Nabi itu Yang rapat Adalah Orangnya Jadi Undaknya Kemudian Lututnya Kemudian Kakinya Lurus Menghadap Ke arah kiblat Wajah Niki Muka kita ini Sampai kaki ini Tidak begini Ngeten 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 Namun Teori Ini prakteknya Kita harus Teori ini Ini prakteknya Mengkaukan Salah Diamalkan Jadi lurus Itu namanya Sawu Sukupakum Wakan Azial Siku Mangkib Nabi Mangkibi Sohibina Jadi Undak kami Menempel dengan Undak sahabat kami Lutut kami Menempel dengan Lutut sahabat kami Mata kaki kami Kaki-kaki kami Itu Menempel dengan Sahabat kami Nah sehingga Tidak ada celah Nah itulah yang Diajarkan oleh Nabi Sallallahu salam Yang banyak Ditinggalkan oleh Kaum muslimin Apalagi sekarang Dengan Desas Desus Penelitian Corona Padahal Kalau kita Lihat Pasar-pasar Berjubul-jubul orang Demikian rupa Sementara kita Beribadah kepada Allah Masuk ke masjid Sudah dalam keadaan bersih Sudah dalam keadaan Suci Kalau sakit Tidak usah ke masjid Tolak di rumah saja Jadi yang masuk ke masjid itu Orang-orang yang bersih-bersih Suci-suci Insya Allah Sehat-sehat Jadi tidak ada masalah Untuk saling merapat Dan ini Tidak ada Dalil Untuk Memalingkan Jadi tidak ada Dalil untuk Memalingkan Itu artinya Tidak ada dalil yang Boleh untuk meninggalkan Kewajiban itu Tidak ada dalilnya Kenapa Tidak ada dalil Rasulullah Memerintahkan demikian Cara mengatur Sof Jadi urusan Ibadah itu Urusan Allah Urusan ibadah itu Urusan Rasul Rasulullah Nah kita tidak Ada hak Untuk ngotak ngatik Dengan akal Malar kita Solatnya Di jarak Satu meter Itu dari mana Tidak ada dalilnya Tidak ada dalil Hati satu pun tidak ada Saya berani bersumpah Berani taruhan lah Tidak ada Dalam kitab-kitab hati Tidak ada Solat berjarak satu meter Solat berjarak setengah meter Atau dua meter Tidak ada dalilnya Yang ada dalilnya Saling merapat Merapat Ini yang banyak Tidak bisa dari Oleh kaum muslimin Sehingga apa Sebagian dari kalangan Kita kaum muslimin Ikut-ikutan 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 Padahal juga Tidak ada Tidak ada masalah Kita merapat Tidak ada masalah Ketika banyak orang Membuat Fitnah baru Model bersalaman Dengan Saling Kan ada Nih Salamannya sekarang Saling pukul Atau begini Salaman Oh begini Beberapa waktu ya Lalu sampai Pejabat-pejabat Salaman Sama kaki Jadi Saduk-saduan Masya Allah Itu Fitnah Fitnah model baru Sementara kita Diajar oleh Nabi Aja batangan Mengguburkan Dosa Kenapa Kita harus khawatir Kenapa Kita harus takut Layusibana Illama Kadabamahulana Musibah itu Adalah Ketetapan Dari Dari Allah Bukan Karena sebab ini Dan itu Tapi Karena memang sudah ada Ketetapan Dan catatan Dari Allah Ta'ala Nah sehingga Bagaimana kita harus Menata barisan Sholat kita Ya Sebagaimana Yang diajarkan Dari Nabi Sallallahu alaihi wa'alihi Wasalah Jadi Merapat Jadi Saling menempel Pundak Dengan pundak Kaki Dengan kaki Lebarnya kaki Selebar Selebar pundak Pun sampai Berjarak Di dalam Salah satu hadis Sudah diterangkan Di dalam Riwayat Imam Muslim Rasulullah Sallallahu alaihi salam Ini ceritanya Jabir bin Abillah Rasulullah Sallallahu alaihi salam Pernah keluar Kepada kami Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi salam Mengatakan Allah Tasifuna Kama Tasiful Malaikah Inda Rabiha Kenapa Kalian tidak Mengatur Barisan Kenapa Kalian tidak Bersok Berbaris Sebagaimana Para malaikat Berbaris Di hadapan Pemeliharanya Di hadapan Allah Ta'ala itu Kemudian Sebagian sahabat Pertanya Ya Rasulullah Kaibata Siful Malaikah Inda Rabiha Ya Rasulullah Bagaimana Para malaikat Itu berbaris Di hadapan Pemeliharanya itu Maka Rasulullah Sallallahu alaihi salam Mengatakan Yutim Muna Astubuh Mereka Menyempurnakan Sof-sof Al-awwal Yang pertama Yang pertama Kata Nabi Jadi Sof-sof Dalam barisan Sholat itu Yang pertama Di awal-awal Sof itu Harus dipenuhi Terlebih Dahulu Sebelum penuh Jangan Berada di Sof Belakangnya Di depan Dulu Dipenuhi Kalau ada longgar Dimasuhi Longgar itu Supaya dirapatkan Supaya merapat Itu yang pertama Jadi Yutimu Yutimu Nassufuf Jadi menyempurnakan Sof Al-awwal Waya Tarosu Nabis Sof Kemudian Saling merapat Di dalam barisan Jadi Sofnya Itu saling merapat Itulah Para malaikat Yang bersof Yang berbaris Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang kedua Anin Nu'man Ibni Basirin Rasulullah S.A.W. Ya'ul Latusawun Nasufufakum Awla Yukhalifan Allah Dainawujuhikum Rasulullah S.A.W. mengatakan Supaya Benar-benar Kalian Meluruskan Barisan-barisan Kalian Atau Benar-benar Allah Akan membuat Berselisih Diantara Wajah-wajah Kalian Di Riwat Kalen Bu Dainakulubikum Diantara Hati-hati Kalian Wa'ala Jadi Rasulullah S.A.W. mengingatkan Bagaimana Supaya Soh Atau Barisan Sholat Kita Itu Dalam Keadaan Lurus Kalau tidak lurus Kata Rasulullah S.A.W. Itu Allah Akan Memperselisihkan Di Antara Orang-orang Yang Melakukan Soh Sholat Itu akan terjadi Perselisian-perselisian Disebabkan Barisanya Tidak 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 Lurus Maka disini disunahkan Barisan Sholat itu Harus Lurus Di riwat yang lain Rasulullah S.A.W. itu Seolah-olah Rasulullah S.A.W. itu Rasulullah S.A.W. itu Makmumnya Dulu Sambil mengucapkan Salah Kalah-saa nara Barisanya Harus Ir Banyak Yang dikatakan oleh nabi S.A.W. Sehingga para sahabat Aga Ya Ad Sampai beliau betul-betul mengerti kalau kami para makmum itu paham dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sampai sedemikian rupa bahkan satu ketika Rasulullah SAW pernah keluar kemudian mau sholat dan akan mengucapkan Allahu Akbar jadi kalau Rasulullah apa itu Rasulullah itu mau sholat Allahu Akbar waktu mau mengucapkan Allahu Akbar Rasulullah itu mengetahui ada orang di belakang yang menjadi makmum itu badian soderuhu jadi badian soderuhu jadi dadanya itu menonjol rotok rati maju jadi barisan itu rati maju sehingga tidak lurus sehingga Rasulullah membalikkan wajah beliau lalu mengatakan ibadallah latusawun nasufufakum awlayu kholifan lallaha bayna wujuhikum jadi diingatkan ini termasuk perkara yang sangat penting kenapa? karena kalau tidak lurus barisanya tidak apa ini tidak tertata barisanya sebagaimana yang yang diajarkan oleh Nabi salam maka salatnya itu tidak sempurna sah salatnya tetapi tidak tidak sempurna salatnya sah tidak ada masalah tetapi tidak sempurna yang tidak sempurna itu bisa jadi pahalanya tidak sempurna tidak diberikan secara keseluruhan Wallahu'alam nah tentunya kalau orang itu atau tentunya menginginkan mengharapkan kalau salatnya itu mendapatkan kesempurna maka disini wajib untuk meluruskan kemudian tidak boleh Atau haram Tidak lurus Bengkok, semerawut, tidak tertata Nah itu tidak Diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Dan ini berlaku untuk Sof laki-laki Dan juga sof Perempuan, ini sama saja Jadi Berlaku untuk Sof laki-laki atau sof perempuan Jadi sama-sama harus Saling merapat, saling menempel Ini mpun Singkur-singkuran Kenapa ni bu? Singkur-singkuran, ngerti lo Nah, sikut-sikutan Di dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wa sallam mengatakan Lainu bi'aidikum Lunakkanlah tangan-tangan kalian Jadi artinya Kalau kita ini merapat Berarti ya kita ini longgar Kita longgarkan, saling merapat, longgar Tidak perlu ngenten Saya pernah sholat bersama seseorang Itu waktu sujud ini Kuladi Kita diperintah oleh Nabi Lainu Iaidikum Supaya melunakan Tangan-tangan Kemudian yang ketiga Bagaimana kita menata barisan sholat Laki dan perempuan Atau sholatnya berjahat Berjamaah Ananas Ibn Malikin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Jadi undang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Sumakola kumu Sumakola kumu Fali usol libikum Kemudian Rasulullah mengatakan Berdirilah kalian Ayo kita sholat bareng-bareng Saya akan sholat Bersama dengan kalian Kemudian Anas Ibn Malik bercerita jadi boleh sholat sunnah berjamaah boleh, sholat sunnah berjamaah di rumah itu boleh, sholat sunnah berjamaah di rumah nah di rumah ini ada laki-laki, ada perempuan Rasulullah SAW berdiri kemudian menata Sof Anas bin Malik ini berdiri di belakang Rasulullah SAW bersama dengan seorang anak yang sebaya dengan Anas ana waliyati muwaroahu jadi kalau laki-laki baik besar ataupun kecil berada di belakang imam berdiri di belakang imam berdiri di belakang imam itu artinya apa ya? menempel dan merapat barisanya tidak seperti kalau ada presiden kanan dan kiri karena itu yang sholat itu imam kemudian di belakangnya satu dua jadi di belakangnya satu dua tidak saling menempel di sebelah kanan imam kemudian yang satunya di sebelah kanan di sebelah kiri imam tidak demikian tapi di belakang kemudian merapat wal'aguzu min waro'ina kemudian perempuan dua ini berada di belakang kalau untuk perempuan sendiri itu tidak menjadi masalah di belakang sholat sendiri tapi kalau laki-laki sholat halimun farid tidak ada sholat bagi orang yang bersendirian bagi laki-laki jadi harus ada temannya kalau satu orang makmum kemudian bersama dengan imam sholatnya bagaimana? bersama dengan imam bareng dengan imam gejer dengan imam di dalilnya di dalam riwat imam muslim anna rasulullah sallallahu sallabihi wabi ummihi rasulullah pernah sholat dengannya dan juga dengan ibunya pa'akoh mani pa'akoh mani maka menempatkan saya kata anas an yaminihi dari arah kanannya ke arah kanannya waktu itu sholatnya di sebelah kiri makmumnya satu kemudian rasulullah memegang kundaknya kemudian ditempatkan di sebelah kanan paham lombotan bu? pak paham lombotan bu? jadi kalau ada orang sholat kita sholat kok ada yang nunut makmum dengan kita sholatnya di sebelah kiri kalau hanya satu makmum maka sholatnya sejajar dengan imamnya tidak di depannya juga tidak di belakangnya tidak sedikit ke depan tidak sedikit ke belakang tapi sejajar itu kalau satu makmum nah kalau dua makmum ya di belakang bagaimana yang dihasarkan oleh nabi demikian juga secara khusus untuk perempuan sendiri tidak ada masalah berjamaah sendiri dia berada di belakang seorang diri itu tidak menjadi masalah dan tempatnya itu tidak di sebelah kanan tidak di sebelah kiri tetapi berada minwaroi di belakang oleh karena itu sholat yang terbaik bagi para ibu-ibu para perempuan itu tidak berada di sebelah kanan atau sebelah kiri tetapi berada di barisan belakang jadi buatan jajar kalau kalau sholat jajar buatan kroso ini nyenggol kalau pikir apa apa tabirin ini tiba ini kalau wedok ini sholat sholat jajar karena tabirnya hanya kain ini sebenarnya kurang baik jadi soft yang baik bagaimana laki-laki di belakang perempuan di liru laki-laki di depan perempuan di belakang jadi pinggir kanan atau pinggir kiri kecuali emergensi darurat kalau perempuannya di atas boleh karena darurat tempatnya barangkali wallah wala nah itu diantara dalil-dalil yang diajarkan oleh nabi sallallahu sallam jadi kalau melihat hal yang demikian ini maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa pengaturan soft itu renggar atau softnya itu berjarak wala alasannya ini nanti tertular penyakit ini dan itu urusan ibadah bukan persoalan-persoalan dikaitkan demikian tapi urusan ibadah itu kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang membuat aturan soft rapat melurus itu adalah Allah dan Rasulnya sedangkan yang membuat aturan soft berjarak atau meter atau tanda-tanda silang itu menung soft kita lebih memilih apa yang diperintahkan oleh Allah yang disyariatkan oleh Allah daripada yang dibuat oleh manusia Allah mengingatkan di dalam Al-Quran wahai orang yang beriman jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya jadi kalau Allah sudah membuat ketepan sudah mutlak ya tidak boleh kita merubah-rubahnya atau menyimpangkannya atau memalingkannya itu kita tidak ada hak untuk bersikap demikian itu 10 tangkat rakan monggo ih ih kalau jawab mungkin monggo terapet rakan salah tunggal kali saya bermalam di rumah bibik saya kata ibnu abbas nama bibiknya adalah maimunah maimunah ini salah satu dari istrinya nabi maimunah ini nabi memegang memegang kepala saya kata ibnu abbas wakak mani lalu menempatkan saya aniamini di sebelah kanan nabi monggo monggo ketika sudah berada dalam sholat, kita dalam sholat, kita boleh yang praktis mau menjadi seperti ini jadi lurus, ini kalau untuk satu orang, kalau dua orang nih terus mengudahkan mengudahkan terus terus imam menyuruh atau kita yang mundur atau imam mati berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi tadi melihat tempatnya kecacauan, tempatnya kecacauan imamnya yang mati kalau ada kebelakang, makanya kebelakang yang bisa berada di kebelakang terus kemudian 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 ada makmum seperti ini saya itu selesai sholat ini ada imam sama makmum terus ada lagi makmum satu jadi ketiga ini imamnya tidak mundur yang tidak mundur ketiga sementara saya ini tahu saya selesai sholat ini bagaimana tuh ini ini pentingnya kalau jenengan ngaji ngaji ngawaskan itu semua dalile semua nafos yang dihasilkan oleh Nabi SAW sehingga kita itu bisa mempraktekan bagaimana ibadah kita kepada Allah Ta'ala kalau sudah misalnya sudah selesai sholat mungkin mungkin saat mandiri sholat kebem pun rampung mungkin ditutupi kalau mau disampai ini harus nonton kata 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 seperti dalam urusan mengatur barisan sholat sebelah kiri kemudian sebelah kanan sebelah kanan akhirnya nonton kata akhirnya semestinya tidak demikian nah kalau misalnya itu anak-anak mungkin kalau anak bisa kita dicekal di buah di buah di buah di buah di buah di buah diberi pengertian ilmu di buah 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 Jelas ya Lintunya atau saya puluh tangga-tangga Kalau mau Imah Kanan Ke Ke sebelah kanannya Terus Orang Melepati Orang-orang Ini persoalannya Yang bersangkutan itu Melakukan kesalahan Tanpa diketahui Sehingga diluruskan Dan dibenarkan Dan tidak ada unsur untuk Lewat lalu-lalang di depan orang Ola beda babnya Apakah Imam itu harus menggunakan Bahasa Arab itu Apakah boleh menggunakan Bahasa yang Dimengerti oleh Bahannya Belur Moga dilapetakan Seperti Apal hadisi ini diwasakan hadisi Luih abdol Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Karena itu adalah Minwadi patil iman Termasuk pekerjaan imam Moga pekerjaan makmum Jadi ngatur barisan itu Kewajiban iman Bukan kewajiban Makmum Moga pak Dirapetakan Moga dirapetakan Moga diluruskan Nah ini pun disampai akan Moga bantuan burun rapat Moga bantuan burun lurus Yang kita tetap Sholatin itu Sat meter Sat meter Sat meter Padahal Bukan kebanyakan Ini pasar Luih Pasar Pasar Masih Bukan Sudah sholat Sudah takbir Sudah takbir Imam sama makmum satu Jadi kalau imam demikian Makmumi tidak jajar Tenggainnya sebelah kanan Oke Kutawi Patus tenggeriku Mencari tempat Yang sekiranya itu Bisa bersama Paling memang Lalu Kata senggol Jadi Sama Namun setunggal Jadi ini Imam itu Tenggajeng Makmumi setunggal Neku Tengguri Itu boleh Kalau yang menjadi makmum Perempuan Kalau makmunya perempuan Imamnya laki-laki Tidak boleh Deser Walaupun suami istri Jadi harus berada di belakang Tentu ini Tentu ini malih Mungkin Tentu ini Tentu ini Mungkin Malah Tentu ini Tentu ini Biar diberkulang Ini kan Tentu ini Tentu ini Tentu ini Tentu ini Yang pertama Kurang lurusnya Tentu ini Tentu ini Tentu ini Tentu ini Tentu ini Tentu ini Kalau Kalau imam menunggu Yang sebelahnya Sampai lurus Ini bisa Lewat Yang kedua Yang berbeda-beda Gimana cara Lurusnya Karena yang Yang tidak Tentu ini Tentu ini Jadi kalian Tahu Tentu ini Tentu ini Perlu Ngajak-ngajak Ngajil Persoalannya Memang Kalau tidak Ngaji Itu memang Tidak mengerti Yang kedua Kalau tidak Ngaji Terus diberitahu Kalau dia dapat Didaya Mudah Untuk menerima Tapi Kalau Dasarnya Sudah Ada Dan Tahunya Hanya Itu Biasanya Mestinya Biasanya Begitu Wah Kemudian Yang kedua Itu Menjadi Kewajiban Imam Untuk Menata Dan Mengatur Kadang-kadang Imamnya Tidak Paham Kadang-kadang Imamnya Tidak Hanya Sekedar Membunyikan Sawu Sufakum Kalau Rasulullah Dan juga Para sahabat Sawu Sufakum Itu Dilihat Dari Sebelah Kanan Kalau Kita Boleh Pakai Bahasa Kita Pak Bu Monggo Barisanya Diterapetakan Dilihat Dulu Diperhatikan Terus Kemudian Barisan Kedua Barisan Ketiga Barisan Keempat Dan Seterusnya Itu Itu Kewajiban Kewajiban Imah Ini Ini Karena Banyak Yang Belum Paham Ini Makmum Dilingakan Badan Burun Ini Tanggungan Makmum Ini Allah Di Di Dalam Hadis Dikatakan Fain Asobu Falakum Walahum Wa In Akhtau Falakum Wa Alayhim Jadi Kalau Solatnya Itu Bener Pahalanya Semuanya Dapat Imam Nya Juga Makmum Kalau Misalnya Imam Tidak Bener Solatnya Tetap Solatnya Itu Mendapatkan Nilai Makmum Yang Mendapatkan Nilai Kemudian Tanggungan Dosanya Atas Imam Demikian Juga Sebaliknya Kalau Misalnya Imam Susah Makmum Susah Untuk Ditingatkan Tanggungannya Sendiri-sendiri Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Tadi Dikatakan Di dalam Hadis Jadi Kalau Makmum Itu Bersama Dengan Imam Di Sebelah Kiri Nabi Itu Malah Menempatkannya Mendudukkannya Di sebelah Kanannya Di sebelah Kanannya Makmumi Liru Salah Dibenderahkan Di tali Jadi Makmumin Kurang Leres Leres Pasadu Solat Pasadu Makmum Jadi Jadi Kalau Solat Itu Tetap Di Sebelah Kiri Berada Di Sebelah Kirinya Imam Sementara Kanan Tidak Di Isi Itu Ini Pasadu Solat Makmum Solat Makmum Tadi Rusak Tidak Sempurna Dan untuk meluruskan Barisan sholat itu Tidak diukur dengan Sajadah Jadi sajadah itu sebenarnya tidak wajib Ya wajib itu Meluruskan barisan Jadi Ripun Masyarakat kita Kita belum paham Kita mengertikan Kita beri Pengertian Yang diajarkan oleh Nabi Agar sholat kita ini Sama-sama mendapatkan Nilai kebaikan Sekali lagi untuk bapak-bapak, laki-laki Dan juga untuk perempuan Kirang jelas, apapun jelas Ibu-ibu, buat yang nonton Pertanyaan katakan Ibu-ibu, buat yang nonton Bimuki ngaustah luniki Nambai ilmu manfaat Alhamdulillah Allahumma robbanaka Balmina inaka Antas amihul alim Wadub alayna inaka Antas tawwaburrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton